Gunung api Sinabung yang terletak di Kabupaten Karo, Sumatera Utara kembali meletus. Menurut catatan, ini merupakan letusan terbesar sepanjang tahun 2018. Meski sempat membuat warga panik, menurut petugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana, letusan Sinabung tidak memakan korban jiwa. Terkait letusan, BNPB menaikkan sistem peringatan aktivitas gunung berapisi nabung berada di level tertinggi, yaitu level red. Status ini menunjukkan bahwa waktu letusan sudah mendekat dengan emisi abu vulkanik yang signifikan. Untuk tingkat aktivitas, direkomendasikan kepada masyarakat dan pengunjung wisatawan untuk tidak melakukan aktivitas dalam radius 3 km dari puncak dan dalam jarak 7 km untuk sektor selatan tenggara, jarak 6 km untuk sektor tenggara timur, serta jarak 4 km untuk sektor utara timur. Serta mengingatkan kepada masyarakat yang berada dan bermukim di dekat sungai-sungai yang berhulu di Gunung Sinabung agar tetap waspada terhadap potensi bahaya lahar. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.